Berbagai kegiatan di Korea Selatan mulai kembali normal, tapi industri film negara ini belum bisa pulih kembali, dan jumlah penonton film anjlok ketingkat terendah. Sehingga bioskop mencoba memikat mereka dengan membatasi interaksi penonton dengan staff bioskop. Sebagian besar bioskop Korea Selatan tetap buka selama masa pandemi COVID-19, tapi hanya sedikit film baru yang dirilis dan penggemar film enggan ke bioskop. Sebuah jaringan bioskop terbesar di negara itu mencoba menarik kembali penonton dengan membatasi kontak antara pelanggan dan staff. Di bioskop ada kiosk popcorn dan makanan otomatis, dan robot keliling menggantikan petugas pemeriksa tekat. Industri film Korea Selatan mencapai puncak awal tahun ini setelah komedi kelam Parasite memenangkan piala Oscar untuk film terbaik. Namun kini menurut Dewan Film Korea, akibat virus corona penjualan tekat bioskop berada pada titik terendah sepanjang masa. Kekhawatiran akan gelombang kedua penularan COVID-19 pada akhir tahun membuat warga Korea Selatan akan melihat lebih banyak apa yang disebut CGCGV sebagai bioskop tanpa kontak. Untuk penggemar film yang ingin lebih sedikit kontak dengan orang asing atau robot, ada pilihan lain. Banyak penggemar film Korea Selatan mencari layar lebar yang bisa ditonton dari dalam mobil mereka. Menurut beberapa pemilik teater mobil atau drive-in, penjualan tiket mereka melonjak selama pandemi. Menurut Pak, meski penonton merasa lebih aman, tapi banyak yang enggan karena teater mobil jarang menyajikan film baru. Trend maraknya bioskop drive-in juga terjadi di Amerika karena warga senang bisa menyaksikan film layar lebar sembari tetap menjaga jarak fisik. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VOA.